Berikut tiga pantangan yang harus dihindari pemilik hodam macan putih. Beberapa orang tentu sering mendengar istilah hodam, lantas apa itu hodam? Hodam adalah sebutan untuk jin pendamping manusia. Jin hodam masuk ke dalam kategori jin yang baik. Secara umum, hodam pendamping diartikan sebagai makhluk halus yang berasal dari benda-benda pusaka, ilmu kebatinan, ataupun sengaja dipanggil untuk keperluan tertentu. Khusus pemilik hodam macan putih atau harimau putih, ada beberapa pantangan yang harus dihindari bagi orang yang memiliki hodam macan putih. Sebaiknya, Anda perlu menghindari hal-hal berikut ini. Atau jika tidak, energi Anda akan berkurang ataupun hilang. Seperti yang diketahui, hodam macan putih ini merupakan hodam yang paling handal dan lumayan sakti di antara yang lainnya. Pemilik hodam harimau ini bisa dikenali dengan ciri-ciri seperti mudah emosi, sorotan mata tajam, tidak kenal takut, dan masih banyak lainnya. Ada tiga pantangan yang harus dihindari pemilik hodam macan putih. Yang pertama, jangan sombong. Pemilik hodam macan putih tidak boleh bersikap sombong, karena sombong merupakan lambang kehancuran diri Anda sendiri. Semakin Anda sombong, semakin kecil pula energi pada hodam macan putih yang Anda miliki. Dua, jangan memberitahu orang lain. Selain itu, pemilik hodam, baik ajian, ilmu, atau benda pusaka. Nah, hodam macan putih Anda tidak boleh atau dilarang memberitahukan kepada orang lain. Namun, Anda bisa memberitahukan orang-orang tertentu saja, yaitu orang yang memiliki hubungan darah seperti orang tua kandung, kakak, atau adik kandung. Tiga, jangan menggunakannya di jalan yang tidak diridhoi Allah. Selanjutnya, pemilik hodam macan putih juga tidak boleh menggunakannya sembarangan, apalagi di jalan yang tidak diridhoi Allah SWT. Jadi, hindari kegiatan-kegiatan yang tentunya dapat merugikan diri Anda maupun orang lain. Nah, itulah beberapa pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan pemilik hodam macan putih. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Amin.